Intro Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita atas anugerah dan kasih setianya yang tidak pernah berubah Pada pagi ini kita akan mengadakan kebaktian secara dalam talian Berikutan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Dan juga peningkatan jumlah jangkitan virus COVID-19 yang sangat memimbangkan Jemaat Tuhan yang dikasihi marilah kita terus bertekun dan tetap bersemangat dalam mengerjakan ibadah kita Walaupun berhadapan dengan saat-saat sukar ini Kita terus berdoa agar keadaan yang sukar ini segera berlalu Dan keadaan akan pulih seperti sediakala Pada pagi ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Melalui nyanyian syukur dan sembah yang akan dipimpin oleh pelayanan puji dan sembah Pengkotbah kita pada pagi ini ialah pelayan Jimmy Ayu Sebelum itu kita ingin mengucapkan selamat hari gawai kepada rakan-rakan kita Saudara-saudara kita yang merayakan hari gawai dan juga hari keamatan Oleh itu kita berpesan supaya ketika kita menjalani ataupun ketika kita merayakan gawai dan keamatan ini Kita saling menjaga SOP Kita jangan keterlaluan agar kita dapat membantu memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19 ini Mari kita jaga kita Kita jaga kita Baiklah jemaat Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Agar kebaktian dalam talian ini berjalan dengan baik Dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus Marilah kita siapkan hati dan minda kita Agar kita dapat berfokus di dalam kebaktian kita pada pagi ini Marilah kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga kami Datang kehadiranmu pada pagi ini dengan penuh kesyukuran Atas berkatmu yang kami terima Kekuatan dan kekuasaanmu Tuhan Adalah sentiasa menjadi naungan kami Terima kasih Tuhan di atas berkat Dan kasih koroniamu Penyertaanmu Perlindunganmu dari hari-hari yang lepas Sehingga pada pagi ini Kami sekali lagi dapat bersama-sama beribadah kepadamu Kami menyerahkan perjalanan ibadah ini ke dalam tanganmu ya Tuhan Biarlah semuanya terjadi menurut kandakmu ya Tuhan Biarlah ibadah secara dalam talian ini ya Tuhan Memberi kesan serta menguatkan iman percaya kami Kepadamu walaupun kami tidak dapat berada bersama-sama di gedung gereja ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa Untuk keadaan semasa ini ya Tuhan Terutamanya keadaan Pandemic COVID-19 ini ya Tuhan Kami berdoa untuk frontliners ya Tuhan yang sedang bertungkus lumus Untuk Menghadapi COVID ini ya Tuhan Dan juga kami juga berdoa untuk Pesakit-pesakit yang sedang Berada di dalam Klinik ataupun di hospital dimanapun mereka berada ya Tuhan Supaya Tuhan juga terus bersama mereka Memberi kesembuhan kepada mereka Kami juga berdoa kepada jemaat Ataupun siapapun yang sedang menghadapi masalah berikutan Kenaan yang sukar ini Tuhan kami mohon Kuasamu penyertaanmu Supaya kami dapat menghadapi semua ini ya Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur karena kami dapat Bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi ini Ini karena Semua karena anugerahmu ya Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan semua ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus Amin Shalom jemaat Tuhan Mari kita puji dia Kita agungkan dia Kita angkat suara kita Untuk raja segala raja Dialah yang layak untuk kita tinggikan Dialah Tuhan yang benar Haleluya Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan pada pagi ini Mari nyatakan Kau gunung batuku Kau gunung batuku dan kau kota bentengku Tak akan ku ragu Kasih jamin hidupku Kau keselamatanku dan kau yang membela ku Tak akan ku takut Kasihmu di dalamku Walau badai mengerpadi Dalam hidupku ini Dalam hidupku ini Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar Haleluya Kau menjamin hidupku Kau menjamin hidupku Kau keselamatanku Kau keselamatanku dan kau yang membela ku Tak akan ku takut Kasihmu di dalamku Walau badai menjamin hidupku Kau menjamin hidupku Kau tanganmu Tuhan Menyangkatku tinggi Kau Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya Janjimu tak berubah Kau awal dan omega Awal dan akhir Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar Haleluya Oh yes Lord Kau lah Tuhan yang benar Kau lah kota benteng kami Ya Tuhan Haleluya Oh terpujilah namamu Ya Tuhan Walau badai mengerpadi Dalam hidupku ini Kamu tanganmu Tuhan Menyangkatku tinggi Kau Tuhan yang benar Tak pernah tinggalkan Tak pernah tinggalkan Dahulu sekarang selamanya Janjimu tak berubah Kau alfa dan omega Awal dan akhir Semesta alam memuja Semesta alam memuja Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar Haleluya 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 Dialah Tuhan yang benar Haleluya Haleluya Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Haleluya Haleluya Inilah kerinduan kami ya Tuhan Mengejar hadirmu Dan menyatakan kebesaranmu dalam hidup kami Mari pada pagi ini Kita nyatakan untuk Tuhan Kita ingin dekat dengan Tuhan Haleluya Haleluya Dekat padamu Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Kau pun menunggu Tak kusangka Tak kusangka Kutemukan Satu kasih Yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Membawa sembahku Membawa sembah kami ya Tuhan Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Haleluya Sekali lagi kita nyatakan Dekat padamu Dekat padamu Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Setiap kataku Kau pun menunggu Oh tak kusangka Tak kusangka Kutemukan Satu kasih Yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Membawa sembahku ya Tuhan Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Kami rindu mengejar hadirmu, dalam hidupku, oh halia Kami rindu mengejar hadirmu, kami rindu mendekat padamu Oh Tuhan, inilah hati kami, inilah jiwa kami Oh Halelia, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanku Mengejar hadirmu, dalam hidupku Membawa, membawa sembah kami Haleluya sembahku, menyatakan kebesaranku Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu Dalam hidupku Mengejar hadirmu, dalam hidupku Mengejar hadirmu, dalam hidupku Haleluya Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada Sampai hari ini Sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu Janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat banganku Selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Selamanya kau hebat bagiku Sekali lagi kita nyatakan Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada Sampai hari ini Sampai hari ini Oleh karena kebaikan Tuhan Janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat banganku Selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan, ku menangkan wajahku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat. Terima kasih untuk kemurahanmu dalam hidup kami sampai hari ini, kami akan terus menyembah engkau, kami akan terus meninggikan engkau, terus menempatkan engkau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama, haleluya, kita katakan amin, haleluya. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada pagi ini, harapan saya supaya kita dapat meluangkan sedikit masa untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Saya percaya ramai antara jemaat Tuhan telah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan menjadi orang Kristen sekian lama dan iman kepercayaan kita masih tetap teguh. Puji Tuhan, dan mungkin ada di antara kita juga baru percaya dan menyerahkan hidup kita untuk memuliakan nama Bapak kita di surga. Walaupun dalam apapun posisi atau kedudukan kita, kita tetap bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan kita yang hidup dan kita akan tetap hidup mencari Tuhan. Prima Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi ini dengan satu tema rengkas, yaitu hidup mencari Tuhan. Hidup mencari Tuhan. Ini kita boleh lihat daripada dua tewarik pasal 14 ayat 2 sampai 8. Dua tewarik pasal 14 ayat 2 sampai 8. Dan saya akan baca ayat ini dari 2 sampai 8. Asal melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan alahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghacurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan alah nenek moyang mereka. Dan mematuhi hukum dan perintah. Lima, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendepaan dan pendepaan dari segala kota di Yahuda. Dan kerjaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yahuda. Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yahuda, Marilah kita memperkuatkan kota-kota ini dan mengelilingnya dengan tembok berserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita. Karena kita mencari Tuhan alah kita dan ia mencari kita serta mengurniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ayat 8. Pasukan-pesukan asa yang dari Yahuda jumlahnya 300 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari menyamin jumlahnya 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemana. Mereka semua pelawan-pelawan yang gagah perkasa. Bapak, Ibu dan saudari yang saya kesihi. Daripada tema ringkas ini, Hidup mencari Tuhan. Yang telah kita baca daripada ayat 2 Tuarik, Pasal 14, Ayat 2 hingga 8 tadi. Dan daripada ayat pembecahan ini, Raja Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Dia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghacurkan titiang berhala. Dia memerintahkan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan. Kerana keadaan negeri itu sudah aman, Dia dapat membangunkan kota-kota dan benteng di Yahuda. Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya. Puji Tuhan. Dan daripada ayat 2 hingga 8 ini, Saya ambil ayat 4 yang berbunyi seperti ini. Yang memerintahkan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek monyang mereka, Dan mematuhi hukuman dan perintah. Iaitu, dan tema hidup mencari Tuhan, Saya ambil daripada ayat 4 ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, Mungkin kita menjumpai saudara-saudari Seiman yang sebelum ini begitu setia di dalam Tuhan, Tetapi tiba-tiba menjadi tidak setia lagi. Ada banyak hal ataupun perkara yang boleh menjadi penyebabnya. Hal ataupun perkara yang sama juga sering dialami oleh bangsa Israel Atau umat pilihan Allah. Jika kita pelajari sejarah perjalanan bangsa Israel, Suatu ketika mereka begitu setia kepada Tuhan, Namun di saat yang lain begitu cepat mereka berubah dan meninggalkan Tuhan. Bahkan sampai berpaling menyembah kepada bahala ataupun yang lain. Akibatnya mereka harus menderita kerana penghukuman Tuhan. Seperti dalam ayat terima Tuhan yang telah kita baca tadi. Saya ulang sekali lagi, Dua Tuarik 14 ayat 4. Ia memeritakan orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan, Alah nenek monyang mereka, Dan mematuhi hukuman dan perintah. Demikian juga bagi setiap pribadi kita, Yang telah mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita harus tetap hidup mencari Tuhan. Seperti tema yang saya bawa pada pagi ini. Hal yang sama juga disedari oleh Raja Asa pada masa itu. Itulah sebabnya di masa pemerintahannya, Raja Asa menghimbau umat Israel yang tinggal di kerajaan Yahuda. Supaya mereka mencari Tuhan, Serta segera meninggal bahala yang telah mereka sembah. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kesihi, Berbalik kepada tema kita, Hidup mencari Tuhan. Ada tiga perkara yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini. Ada tiga perkara yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini. Yang pertama, Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini kita boleh lihat daripada ayat pembacaan, Daripada Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 8. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 8. Dalam pembacaan ayat-ayat ini, Dan saya akan baca ayat ini dulu. Ayat 6 berbunyi seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berselurlah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 8, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah periman Tuhan. Jadi, Dari yang saya kesihi, Dalam pembacaan ayat ini, Yaitu dari ayat 6 sampai 8 tadi, Memperingatkan kita, Supaya kita tetap dan terus hidup mencari Tuhan. Dan berserulah kepadanya, Selagi ada kesempatan. Kembalilah kepada Tuhan, Karena dialah Allah akan tetap mengasihi kita, Dan akan memberi pengampunan bagi kita dengan limpahnya. Puji Tuhan. Dan seterusnya juga, Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, Kita boleh rujuk kepada, Yesaya pasal 29, Ayat 12 sampai 13. Yesaya pasal 29, Ayat 12 hingga 13. Ayat 12 dan 13 berbunyi seperti ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, Dengan mengatakan, Baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Ayat 13, Dan Tuhan telah berfirman, Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, Dan memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya padaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dalam pembecahan dua ayat ini, Memperingatkan kita supaya kita bukan bangsa yang buta, Yang tidak dapat membaca kitab, Ataupun firman Tuhan. Dan juga bukan bangsa yang memuliakan nama Tuhan, Dengan bibir kita. Padahal hati kita menjauh dari Tuhan. Dan sehubungan dengan itu, Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Juga menuntut kita untuk bertobat, Dan berbalik dari dosa kita. Ataupun berbalik daripada kehidupan lama kita. Dan kita harus mulailah menjalani hidup, Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebelumnya hidup secara duniawi, Harapan kita supaya kita akan mulailah hidup secara rohani, Dengan menyerahkan diri kita dalam pimpinan dan tuntunan roh kudus. Juga mulailah bertekun dalam doa, Ataupun membangunkan persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Yang kedua yang saya ingin kongsikan daripada tema kita hidup mencari Tuhan, Ialah berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah. Berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah. Ini kita boleh lihat ataupun rujuk dari Dua Tewarik pasal 7 ayat 14. Dua Tewarik pasal 7 ayat 14. Dan saya akan baca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, Dan mengampuni dosa mereka, Serta memuliakan negeri mereka. Dalam ayat pembecahan ini, Memperingatkan kita juga, Supaya kita tetap merendahkan diri, Tetap berdoa, Dan mencari wajah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus berbalik dari jalan yang tidak benar, Maka Tuhan mendengar dari surga, Dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sehubungan dengan berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah. Kita boleh lihat dari ayat awal pembecahan kita tadi, Yaitu dari Dua Tewarik pasal 14 ayat 2 sampai 7. Dan saya tidak akan membacakan ayat ini lagi. Dan untuk melumat saudara-saudari, Dalam kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah, Kita harus mengikatkan diri kita, Atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Dan dalam rendungan ini, Kita harus menyerahkan hidup kita, Sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, Dan mulailah hidup dan berjalan dalam kehendaknya, Serta melakukan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan seterusnya, Daripada tema hidup mencari Tuhan, Yang ketiga ataupun yang terakhir yang saya ingin kongsikan, Menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan. Menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan. Ini kita boleh rujuk daripada ayat, Daripada Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 6. Ayat 6 berbunyi seperti ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, Aku tidak akan takut, Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan, Dalam pembicaraan ayat ini, Kita sebagai orang yang percaya dan beriman, Kita yakin bahawa Tuhan akan menolong kita, Dalam apapun urusan kita, Baik dalam kerja kita, Baik dalam keluarga kita, Baik dimanapun kita berada, Ataupun apapun yang kita sebori, Kita tahu Tuhan akan menolong kita. Di samping itu, Kita juga tidak akan takut, Dalam apapun yang kita lakukan, Ataupun dalam apapun yang kita lalui, Karena kita tahu bahawa Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan. Dan seterusnya, Yang berkenaan dengan menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan kita, Kita boleh lihat daripada Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayat 6 berbunyi seperti ini, Tetapi tanpa iman, Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahawa Allah ada, Dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, Dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena iman kepercayaan kita, Yang memungkinkan kita berkenan kepada Allah kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Dia harus percaya bahawa Allah ada, Dan kita akan menerima upah, Karena kita sungguh-sungguh mencari dia. Dan seterusnya juga, Yang berkaitan dengan menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan kita. Kita boleh lihat daripada Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat terima Tuhan ini memberikan keyakinan kepada kita. Saudara-saudari yang saya kesihi, Ayat terima Tuhan ini memberi keyakinan kepada kita, Dan pengharapan kita bagi kita, Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pagi ini, Yang temanya hidup mencari Tuhan, Yang pertama tadi yang saya kongsikan adalah, Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, Berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta meninggalkan semua tindakan yang tidak menyenangkan Allah. Dan yang terakhir, Menjadikan Allah sebagai sumber pertolongan. Sebagai kesimpulan, Hidup mencari Tuhan berarti meninggalkan kehidupan lama yang berdosa. Dan mulailah hidup dalam kekudusan, Berjalan dalam kehendak Tuhan, Serta menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan berkenan berjumpa dengan orang yang mencari dia. Bahkan akan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan untuk kita pagi ini sampai di sini. Untuk maklumat saudara-saudari yang saya kesihi, Satu hari bulan Jun 2021 adalah hari gawai, Ataupun perayaan hari gawai. Dengan kesempatan ini, Saya mewakili gereja kita, BAM, Bada Bitulu Bahasa Malaysia, Ingin mengucapkan selamat menyambut hari gawai tahun 2021. Bagi jemaat Tuhan yang merayakannya. Dalam kita merayakan hari gawai, Perlu diingatkan bahwa kita masih dalam perintah Kawalan Pergerakan Bersarat, PKPB. Dan nasihat saya, Supaya kita harus patuh kepada SOP Ataupun SOP yang telah ditetapkan, Ataupun yang telah dikeluarkan oleh kerjaan kita. Dimanapun saudara-saudari merayakan hari gawai, Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapak kami di surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami munsap syukur, Kerana kami berkesempatan beribadah pada pagi ini, Walaupun secara dalam talian, Ataupun dalam online, Kami tahu Tuhan terus menyertai kami. Kami telah mengangkatkan puji-pujian, Penyembahan kami untuk memuliakan nama Bapak kami di surga. Terima kasih Bapak, Dan kami telah mendengar daripada sabda firmanmu, Biarlah firmanmu itu menjadi kekuatan untuk setiap perbadi kami. Kerana firmanmu itu terus memperingatkan kami, Supaya kami hidup mencari Tuhan dalam apapun usaha, Ataupun pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, Tuhan kami terus mendoakan juga keadaan pada masa ini, Kerana virus ataupun pandemik COVID-19 ini masih menolak di antara setiap perbadi, Ataupun di dalam masyarakat kami. Doa kami, Tuhan Ika akan melindungi setiap perbadi kami, Supaya kami tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, Tuhan kami terus mendoakan juga, Kerana tidak lama lagi, Jemaat Tuhan ada di antara Jemaat Tuhan yang akan merayakan hari gawai. Tuhan dimanapun mereka merayakan hari gawai, Engkau akan terus menyertai, Supaya mereka tetap mengikuti SOP-SOP yang telah dikeluarkan, Yang telah diutamakan. Biarlah apa yang dilakukan, Biarlah untuk semua, Untuk kemulaan nama Bapak kami di surga. Terima kasih Bapak, Engkau akan terus menyertai, Dalam usaha kami pada masa-masa yang akan datang, Engkau akan menyertai, Dan Engkau akan pimpin kami. Dan terima kasih Bapak, Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa serta mencap suku. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sekian, terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, Menikmati kehadiranmu. Menikmati kehadiranmu. Tuhan Yesus, Kuncilah aku Tuhan Jawalah aku Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku